Tidak ada seorang pun dalam kitab suci yang menafsirkannya sendiri oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi katolik dan ini pelajaran yang dibagikannya part 27 dari 34 Sekarang karena saya seorang katolik, saya menyadari banyak langkah dalam perjalanan saya yang pada saat itu tidak saya sadari membawa saya ke gereja katolik Salah satu langkah tersebut adalah pada tahun-tahun awal kuliah saya mungkin sekitar usia saya 18-20 tahun ketika saya menyadari bahwa tidak ada satupun contoh dalam kitab suci mengenai orang-orang Kristen yang menganggap diri mereka sendiri untuk menafsirkan Alkitab selain dari para rasul atau orang-orang yang mereka percayai telah ditunjuk sebagai pemimpin Kesadaran ini sangat mengganggu saya Meskipun saya pernah menjadi bagian dari berbagai sekte protestan dan akhirnya bergabung dengan Jemaat Presbyterian Reformasi beberapa tahun sebelum memulai penjelajahan saya terhadap para bapak gereja keyakinan mereka kurang lebih sama kita sebagai umat beriman dimana meyakini bahwa kita sebagai umat beriman boleh menafsirkan kitab suci sebaik mungkin dengan bantuan roh kudus dalam tanda kutip namun hal ini tidak sejalan dengan pandangan kebanyakan reformasi protestan pada abad ke-16 yang beberapa diantaranya mempunyai pandangan tinggi terhadap otoritas gereja namun mereka sendiri telah melepaskan diri dari otoritas gerejawi berdasarkan penafsiran alternatif terhadap kitab suci oleh karena itu mereka tidak dapat mengklaim bahwa negara lain tidak dapat melakukan hal yang sama itulah sebabnya sejak awal protestantisme terus menerus terpecah belah karena penafsiran yang berbeda-beda terhadap kitab suci seperti yang ditegaskan secara eksplisit oleh banyak pengakuan protestan hanya kitab suci yang mempunyai otoritas yang sempurna tidak ada jabatan yang dipegang oleh manusia yang dapat mengklaim bahwa ia berbicara dengan otoritas Tuhan mengenai maknanya hanya kitab suci yang dapat melakukan hal itu oleh karena itu kesimpulan wajarnya adalah jika seorang Kristen percaya bahwa kitab suci mengajarkan X sementara otoritas manusia mengajarkan Y mereka wajib mengikuti apa yang dikatakan kitab suci yang mengasumsikan penafsiran mereka benar logika ini tidak dapat dihindari bahkan bagi sekte-sekte yang mempunyai pandangan lebih tinggi terhadap otoritas gereja tidak semua jemaat yang saya hadiri memiliki pandangan yang sama misalnya jemaat presbyterian mempunyai pandangan yang lebih tinggi terhadap otoritas gereja dibandingkan katakanlah banyak jemaat non-denominasi ya walaupun saya menghadiri beberapa jemaat yang dijalankan oleh aliran sesat yang bersifat diktaktor namun pada akhirnya bahkan jemaat presbyterian yang sangat tradisional pun akan menegaskan bahwa jika saya berbeda dalam cara saya menafsirkan kitab suci dengan mereka saya mempunyai hak sebagai seorang Kristen untuk pergi ke tempat yang saya yakini bahwa kitab suci ditafsirkan dengan kesetiaan terbesar pada prinsipnya meskipun percaya bahwa doktrin mereka adalah terbaik dalam tanda kutip mereka tidak akan keberatan jika saya atau orang lain mendirikan gereja kita sendiri dalam tanda kutip berdasarkan penafsiran alternatif selama hal tersebut secara umum termasuk dalam apa yang mereka anggap penting dalam tanda kutip masalah yang saya sadari di perguruan tinggi adalah bahwa model ini yang mana yang saya diberitahu sebagai model yang normatif kekristenan ortodoks tidak terlihat dalam kitab suci hal ini sungguh ironis karena sebenarnya kami semua mengaku sebagai Kristen Alkitab mengejar realisasi tersebut hingga mencapai kesimpulan yang logis selama dekada berikutnya yang kemudian membawa saya ke gereja katolik apa yang saya sadari adalah bahwa kitab suci menunjukkan sebuah model yang sepenuhnya berbeda yaitu kitab suci tidak pernah ditafsirkan secara otoritatif oleh masing-masing orang Kristen namun hanya oleh otoritas apostolik yaitu para rasul dan orang-orang yang mereka tunjuk sebagai pemimpin hanya mereka yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaian dalam kontroversi doktrin dan satu-satunya individu yang merampas otoritas ini pada diri mereka sendiri hanyalah para bidah dan skigmatis yang oleh Santo Yohanes diidentifikasikan dengan roh anti-Kristus seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 yang berbunyi anak-anak ini adalah waktu yang terakhir dan sebagaimana kamu telah mendengar bahwa anti-Kristus akan datang maka sekarang banyak anti-Kristus yang telah datang oleh karena itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir mereka keluar dari kita tetapi mereka bukan termasuk dari kita karena jika mereka termasuk di antara kita mereka akan terus bersama kita tetapi mereka keluar agar jelas bahwa mereka semua bukan termasuk dari kita izinkan saya untuk membongkarnya sedikit mengenai orang Berea umat protestan seringkali mengacu pada kisah orang Berea untuk membenarkan pendekatan ini namun pembacaan yang cermat terhadap cerita tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut sebenarnya merugikan posisi protestan kisah ini diambil dari kitab kisah para rasul yaitu kisah para rasul 17 ayat 10-13 yang berbunyi saudara-saudara itu segera menyuruh Paulus dan Silas pergi pada malam hari ke Berea dan ketika mereka tiba mereka masuk ke sinagoga Yahudi orang-orang Yahudi ini lebih mulia daripada orang-orang Thessalonica karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka memeriksa kitab suci untuk mengetahui apakah hal-hal itu benar adanya oleh karena itu banyak diantara mereka yang menjadi percaya tidak sedikit pula perempuan-perempuan Yunani yang berkedudukan tinggi dan juga laki-laki tetapi ketika orang-orang Yahudi di Thessalonica mengetahui bahwa firman Allah juga diberitakan oleh Paulus di Berea lalu mereka pun datang ke sana untuk menimbulkan keributan dan menghasut banyak orang dan kalimat kunci yang sering digunakan oleh sekte protestan adalah ayat 11 yang berbunyi menyelidiki kitab suci setiap hari untuk melihat apakah hal-hal tersebut memang demikian hal ini diklaim membenarkan setiap orang beriman dalam menafsirkan kitab suci sendiri namun orang-orang Berea tidak menafsirkan kitab suci sendiri mereka baru memahaminya setelah diajari menafsirkan dengan benar oleh para rasul seperti ayat 10 dan 13 mereka tidak pernah sampai pada kebenaran hanya dengan diri mereka sendiri dan alkitab mereka faktanya sebelum kemunculan rasul mereka adalah orang Yahudi dan oleh karena itu bahkan tidak dapat dihitung sebagai orang beriman dan begitu mereka mendengar proklamasi apostolik yang diajari langsung oleh Santo Paulus bagaimana hal itu masuk akal dari kitab suci barulah mereka melihat kebenarannya Tuhan kita juga melakukan hal yang sama berkali-kali terhadap orang-orang Farisi dan para rasul seperti dalam Lukas 24 ayat 27 yang berbunyi lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi bukannya menjadi contoh orang-orang Kristen yang menafsirkan kitab suci sebagai sarana untuk sampai pada kebenaran kasus orang-orang Berea ini memberikan contoh yang sebaliknya yaitu perlu adanya otoritas kerasulan untuk menafsirkan kitab suci dengan benar selain itu karena orang-orang Berea yang diserukan oleh para protestan sebenarnya adalah orang-orang Yahudi bukan Kristen maka seperti pengamatan seorang teman saya yang mengatakan Anda tidak dapat menggunakan contoh orang-orang di luar gereja untuk menunjukkan bagaimana otoritas bekerja di dalam gereja oleh karena itu contoh Berea yang sering diserukan oleh para penganut protestan tidaklah berhasil jadi saya pergi mencari yang lain dan tentu saja jika orang-orang Kristen dapat menafsirkan kitab suci sendiri dan jika kitab suci adalah satu-satunya aturan iman yang tidak dapat salah yaitu tanpa kesalahan dan dengan demikian mengikat maka pastinya terdapat contoh-contoh dalam kitab suci tentang apa yang kita sebagai orang Kristen lakukan kan lalu saya menemukan yang terjadi justru sebaliknya singkatnya tidak ada satupun contoh orang percaya yang menafsirkan kitab suci sendiri sebaliknya mereka selalu dan dimanapun melakukan hal tersebut seperti orang-orang Berea di bawah bimbingan seorang rasul atau seorang yang ditunjuk oleh seorang rasul yaitu otoritas apostolik dan saya juga akan memberikan beberapa contohnya seperti halnya Kasim Etopia dalam kitab kisah para rasul seorang sida-sida Etopia sedang pulang dari beribadah di Yerusalem dan sepanjang jalan dia membaca kitab Yesaya lalu Tuhan mengutus Filipus yang bertanya kepadanya katanya apakah kamu mengerti apa yang kamu baca seperti dalam kisah para rasul 8 ayat 30 kemudian dengan penuh kerendahan hati sida-sida itu menjawab katanya bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku dan kemudian ia mengundang Filipus untuk duduk bersamanya seperti dalam ayat 31 lalu mereka membaca Yesaya 53 ayat 7-8 yang berbicara tentang seekor domba yang digiring untuk disembelih dan sida-sida itu bertanya kepada Filipus mengenai tentang siapa nabi yang mengatakan hal ini tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain kemudian Filipus membuka mulutnya dan memulai ayat ini dia menceritakan kepadanya kabar baik tentang Yesus seperti dalam ayat 34-35 lalu sida-sida itu yakin dan memutuskan untuk dibaptis yang perlu diperhatikan secara khusus adalah bahwa Kasim ini bukanlah seorang intelektual bodoh kitab suci memberi tahu kita bahwa dia adalah seorang menteri kendes ratu orang etopia yang bertanggung jawab atas seluruh hartanya seperti dalam ayat 27 dan hal itu menunjukkan fakta bahwa ia bisa membaca di zaman buta huruf Meraja Lela dan itu memberi tahu kita bahwa kemungkinan besar ia adalah seorang yang terpelajar namun bahkan pria yang baru saja kembali dari beribadah dibait suci di Yerusalem kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang Taurat mengakui kebutuhannya akan seorang guru untuk memahami kitab suci Allah menyediakannya dan dosa-dosanya disucikan melalui baptisan sejak awal berdirinya gereja sudah jelas bagi para pentobat baru bahwa menjadi seorang Kristen berarti tunduk pada otoritas apostolik misalnya kitab kisah para rasul mengatakan hal mengenai orang-orang yang pertama kali bertobat seperti dalam kisah para rasul 2 ayat 42 yang berisi dan mereka mengabdikan diri mereka pada pengajaran dan persekutuan para rasul pada pemecahan roti dan doa hal ini merupakan norma dimana-mana dalam perjanjian baru banyak diantara kitab-kitab tersebut yang memiliki otoritas justru karena kitab-kitab tersebut ditulis oleh para rasul namun wewenang para rasul sehubungan dengan pengajaran doktrin tidak terbatas hanya pada para rasul saja meskipun para rasul adalah fondasi gereja dan memiliki otoritas yang unik kitab suci menunjukkan kepada kita banyak contoh otoritas pengajaran mereka yang diwariskan kepada para penerus yang diperintahkan untuk dipatuhi oleh masing-masing umat beriman misalnya saat Santo Paulus menyapa para pemimpin gereja di Efesus seperti dalam kisah para rasul 20 ayat 28 yang berbunyi jagalah dirimu dan seluruh kawanan yang di dalamnya roh kudus telah menjadikan kamu penjaga untuk memberi makan umat Tuhan yang diperolehnya dengan darahnya sendiri jadi ketika seorang rasul menunjuk para para tua ini dia menyamakan penunjukan ini dengan penunjukan langsung oleh Allah dalam surat-surat Paulus kepada Timotius sangat mengungkapkan hal ini misalnya dalam surat yang pertama ia mengatakan bahwa seperti yang aku anjurkan kepadamu ketika aku berada di Makedonia tinggallah di Efesus agar kamu dapat memerintahkan orang-orang tertentu untuk tidak mengajarkan doktrin yang berbeda hal ini aku serahkan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan ucapan-ucapan mubuatan yang menunjuk pada inspirasi mereka kamu dapat berperang dengan baik berpegang pada iman dan hati nurani yang baik karena Santo Paulus sendiri telah menunjuk para pemimpin dengan wawanan untuk mengajar dan memimpin gereja-gereja seperti dalam kisah para rasul 14 ayat 23 ia kini menyerahkan tanggung jawab itu kepada Timotius para rasul kemudian memberikan serangkaian petunjuk mengenai doktrin dan kualifikasi para uskup dan diaken katanya kepada Timotius jika kamu menyampaikan ajaran ini kepada saudara-saudaramu kamu akan menjadi pelayan Yesus Kristus yang baik yang dipupuk oleh kata-kata iman dan ajaran baik yang kamu ikuti seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 6 para rasul mengatakan dengan jelas bahwa Timotius mempunyai wawanan untuk mengajar seperti dalam Timotius 4 ayat 11-16 yang berbunyi perintahkan dan ajarkan hal-hal ini janganlah ada orang yang meremehkan masa mudamu tetapi hendaklah kamu memberi teladan kepada orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku dalam cinta dan iman dan dalam kesucian sampai saya datang hadirilah pembacaan kitab suci di depan umum pada kotbah, pada pengajaran janganlah kamu melalaikan karunia yang kamu miliki yang diberikan kepadamu melalui perkataan nubuat ketika para tua-tua meletakkan tangan mereka ke atas kamu latilah tugas-tugas ini baktikanlah dirimu padanya sehingga semua orang dapat melihat kemajuanmu perhatikanlah dirimu dan pengajaranmu berpeganglah pada hal itu karena dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri dan para pendengarmu Timotius juga mempunyai wawanan atas penatua lainnya seperti dalam Timotius 5 ayat 17 yang berbunyi hendaklah para penatua yang baik pemerintahannya dianggap layak mendapat kehormatan dua kali lipat terutama mereka yang bekerja keras dalam pemberitaan dan pengajaran adapun bagi mereka yang menentang doktrin ini dan otoritas Timotius Rasul Paulus juga menjelaskan dengan jelas seperti dalam 1 Timotius 6 ayat 2-5 yang berisi ajarkan dan dorong tugas-tugas ini jika ada orang yang mengajarkan hal yang berbeda dan tidak setuju dengan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan ajaran yang sesuai dengan kesalahan ia sombong dan tidak tahu apa-apa ia mempunyai keinginan yang tidak wajar untuk menimbulkan kontroversi dan perselisihan mengenai perkataan yang menimbulkan rasa iri hati pertikaian, fitnah, kecurigaan yang mendasar dan pertengkaran diantara orang-orang bejat dan kehilangan kebenaran karena mengira bahwa kesalahan adalah sumber keuntungan Wahai Timotius jagalah apa yang dipercayakan kepadamu Hindarilah perbincangan yang tidak bertuhan dan pertentangan mengenai apa yang disebut sebagai pengetahuan karena dengan mengakuinya ada orang yang telah meleset dari sasaran dalam hal iman Pendagasan serupa disampaikan dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius yang bertugas menunjuk pemimpin yang mempunyai wewenang untuk mengajar seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2 yang berbunyi Maka kamu anakku jadilah kuat dalam kasih karunia yang ada dalam Yesus Kristus dan apa yang telah kamu dengar dariku dihadapan banyak saksi mempercayakan kepada orang-orang setia yang juga dapat mengajar orang lain Timotius ditugaskan untuk menangani kebenaran dengan benar bukan secara individu orang percaya yang tidak dilantik seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 15 yang berbunyi Berusahalah sebaik-baiknya untuk menampilkan dirimu dihadapan Allah sebagai orang yang berkenan pekerja yang tidak perlu merasa malu dan dengan benar menangani firman kebenaran dalam beberapa ayat berikutnya Santo Paulus merinci nama 2 orang bidah yang bertentangan dengan iman tentang kebangkitan seperti dalam ayat 16-18 Sehubungan dengan mereka dan para pembangkang lainnya Rasul Paulus sekali lagi memperjelas otoritas Timotius dan menganggap perbedaan pendapat tersebut berasal dari iblis seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 24-26 yang berbunyi dan hamba Tuhan itu tidak boleh suka bertengkar tetapi baik hati kepada semua orang seorang guru yang baik sabar menegur lawan-lawannya dengan lemah lembut semoga Allah mengabulkan agar mereka bertobat dan mengetahui kebenaran dan mereka tidak dapat terluput dari jerat iblis setelah ditangkap olehnya untuk melakukan kehendaknya dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan ini Rasul Paulus memberikan tuduhan serius kepada Timotius seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 1-4 yang berbunyi Aku memerintahkan kamu dihadirat Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati dan dengan penampakannya dan dengan kerajaannya Jangan pernah gagal dalam kesabaran dan pengajaran sebab akan tiba saatnya manusia tidak dapat lagi menerima pengajaran yang sehat tetapi karena merasa gatal telinganya mereka akan mengumpulkan guru-guru bagi dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya dan mereka akan meninggalkan kebenaran dan menyimpang ke dalam mitos-mitos Sekali lagi, otoritas ini adalah milik Timotius bukan milik setiap orang percaya dialah yang mempunyai wawenang untuk mengajarkan doktrin menunjuk pemimpin dan lain-lain di dalam gereja Ephesus tidak ada yang lain Surat Santo Paulus kepada Santo Titus sangat mirip pada awalnya seperti yang dilakukannya terhadap Timotius di Ephesus ia menugaskan Titus untuk menunjuk para pemimpin di kereta seperti dalam Titus 1 ayat 5 yang berbunyi itulah sebabnya aku meninggalkan kamu di kereta supaya kamu dapat memperbaiki apa yang salah dan mengangkat penatua-penatua di setiap kota sesuai dengan penunjukanku kepadamu Sang Rasul menjelaskan dengan jelas bahwa hanya para pemimpin yang ditunjuk oleh Titus yang mempunyai wawenang untuk mengajar dan oleh karena itu harus berpegang teguh pada perkataan yang pasti seperti yang diajarkan sehingga ia dapat memberikan pengajaran dalam doktrin yang sehat dan juga untuk membantah mereka yang bertentangan dengan dia seperti dalam Titus 1 ayat 9 Perhatikan bahwa wawenang untuk mengajar ini mencakup wawenang untuk membungkam orang yang berbeda pendapat Paulus dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang belum diangkat oleh Titus tidak mempunyai wawenang untuk mengajar bahkan harus dibungkam seperti dalam Titus 1 ayat 10-11 yang berbunyi sebab banyak orang yang tidak mau patuh omong kosong dan penipu khususnya pihak yang bersunat mereka harus dibungkam karena mereka membuat marah seluruh keluarga dengan mengajarkan hal-hal yang mereka tidak berhak ajarkan demi keuntungan rendah tetapi bagimu katanya ajarkan apa yang sesuai dengan doktrin yang sehat seperti dalam Titus 2 ayat 1 ia tidak meninggalkan keraguan seperti dalam Titus 2 ayat 15 yang berbunyi nyatakan hal-hal ini menasehati dan menegur dengan segenap otoritas jangan biarkan siapapun mengabaikan anda wawenang ini harus digunakan terhadap para bidah yang menentang Titus seperti dalam Titus 3 ayat 10-11 yang berbunyi ada pun orang yang suka berselisih atau hayretikos setelah menegurnya satu dua kali tidak ada lagi urusan dengannya karena mengetahui bahwa orang itu sesat dan berdosa dia menyalahkan dirinya sendiri jelas Titus diberi otoritas yang serupa dengan otoritas Santo Paulus otoritas dari Tuhan sudut pandang lain yang menarik untuk dipertimbangkan adalah fakta bahwa beberapa surat dalam kitab suci meskipun sebagian besar ditulis oleh seorang rasul namun menyertakan orang-orang non rasul dalam surat mereka yaitu bagian dimana penulis surat tersebut disebutkan dengan melakukan hal tersebut seolah-olah perkataan rasul juga berasal dari para pemimpin tersebut dan mereka diidentifikasikan dengan rasul dalam otoritas mereka misalnya Santo Paulus membuka suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus Orang Sosten ini sangat mungkin adalah orang Sosten yang disebutkan dalam kitab kisah para rasul sebagai mantan pemimpin sinagoga di Korintus seperti dalam kisah para rasul 18 ayat 17 yang berbunyi dan mereka semua menangkap Sostenes pemimpin sinagoga dan memukulinya di depan pengadilan jadi Sostenes ini bisa saja menjadi orang yang bertobat sejak awal karena mendengarkan kotbah Paulus dalam hal apapun fakta bahwa sang rasul memasukkan dia sebagai rekan penulis yang menyiratkan bahwa dia diidentifikasikan dengan rasul dan otoritasnya Santo Paulus menulis salam serupa dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus tapi kali ini termasuk Timotius seperti dalam 2 Korintus 1 ayat 1 yang berbunyi Paulus rasul Yesus Kristus atas kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh akaya Salam yang lebih umum diberikan dalam surat kepada jemaat di Galatia seperti dalam Galatia 1 ayat 1-2 yang berbunyi Paulus seorang rasul bukan dari manusia dan bukan melalui manusia tetapi melalui Yesus Kristus dan Allah Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan semua saudara yang bersamaku kepada jemaat-jemaat di Galatia Surat kepada jemaat Filipi memasukkan Timotius sebagai rekan penulisnya seperti dalam Filipi 1 ayat 1 yang berbunyi dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Yesus Kristus kepada semua orang kudus dalam Yesus Kristus yang ada di Filipi bersama para uskup dan diakon demikian pula dalam surat kepada jemaat di Kolose seperti dalam Kolose 1 ayat 1-2 yang berbunyi Paulus Rasul Yesus Kristus yang dikehendaki Allah dan Timotius saudara kita kepada orang-orang kudus dan saudara-saudara beriman dalam Kristus di Kolose Surat pertama kepada jemaat Thessalonika memuat dua rekan penulis bersama dengan Paulus seperti dalam 1 Thessalonika 1 ayat 1 yang berbunyi Paulus Silvanus dan Timotius kepada jemaat di Thessalonika Rekan penulis yang sama diidentifikasikan dalam surat kedua kepada jemaat Thessalonika seperti dalam 2 Thessalonika 1 ayat 1 Paulus juga memasukkan Timotius dalam suratnya kepada Filemon seperti dalam Filemon 1 ayat 1 yang berbunyi Paulus yang dipenjarakan karena Yesus Kristus dan Timotius saudara kita kepada Filemon rekan sekerja kita yang terkasih dengan demikian otoritas para rasul yang terbukti dengan sendirinya bersama dengan mereka yang telah mereka tunjuk sebagai pemimpin dalam gereja-gereja didukung oleh fakta bahwa dalam beberapa kesempatan Santo Paulus memasukkan orang lain sebagai rekan penulis surat-suratnya Kitab Suci juga memuat beberapa nasehat menyeluruh untuk tidak hanya mematuhi ajaran apostolik tetapi juga pada para pemimpin yang telah mereka tunjuk misalnya Santo Paulus menulis dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Thessalonika seperti dalam 1 Thessalonika 5 ayat 12-13 yang berbunyi tetapi kami menasehatkan kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras diantara kamu dan yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menasehati kamu dan supaya kamu menjunjung tinggi mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka berdamailah diantara kalian sendiri demikian pula dalam suratnya yang kedua kepada gereja yang sama seperti dalam 2 Thessalonika 2 ayat 15 yang berbunyi jadi saudara-saudara berdirilah teguh dan berpeganglah teguh pada adat istiadat yang telah kami ajarkan kepadamu baik secara lisan maupun tulisan dan lagi seperti dalam 2 Thessalonika 3 ayat 14 yang berbunyi jika ada orang yang tidak mau menuruti apa yang kami katakan dalam surat ini perhatikanlah orang itu dan jangan buat apa-apa terhadapnya supaya ia mendapat malu demikian pula pendulis kitab ibrani memberikan perintah yang sama seperti dalam ibrani 13 ayat 17 yang berbunyi taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka karena mereka menjaga jiwamu sebagai orang yang harus memberikan pertanggung jawaban biarlah mereka melakukan dengan gembira dan janganlah sedih karena hal itu tidak ada manfaatnya bagi anda bukannya mendorong orang-orang percaya untuk sekedar menafsirkan Alkitab sendiri Alkitab secara eksprisit memperingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut Santo Paulus misalnya mengatakan seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi pertama-tama kamu harus memahami hal ini bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang dapat ditafsirkan sendiri karena tidak tidak ada nubuat yang datang karena dorongan hati manusia tetapi oleh dorongan roh kudus manusia berbicara atas nama Allah ia juga memperingatkan bahwa kitab suci mungkin sulit untuk dipahami dan hal ini menyebabkan mereka yang menafsirkan di luar otoritas para rasul jatuh ke dalam kesalahan seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian juga saudara-saudara kita yang terkasih paulus menulis kepadamu sesuai dengan hikmat yang diberikan kepadanya membicarakan hal ini seperti yang dia lakukan dalam semua suratnya ada beberapa hal di dalamnya yang sulit dipahami yang dipelintir oleh orang-orang bodoh yang tidak stabil sehingga menghancurkan diri mereka sendiri seperti yang mereka lakukan kepada kitab-kitab lainnya oleh karena itu kamu yang terkasih yang mengetahui hal ini sebelumnya berhati-hatilah agar kamu tidak terbawa oleh kesalahan orang-orang yang melanggar hukum dan kehilangan stabilitasmu sendiri demikian pula Judas secara khusus memperingatkan umat beriman agar tidak melanggar otoritas kerasulan seperti dalam Judas 1 ayat 8-11 yang berbunyi namun dengan cara yang sama orang-orang ini dalam mimpinya menajiskan daging menolak otoritas dan mencacimaki yang mulia tetapi orang-orang ini mencacimaki apapun yang tidak mereka pahami dan melalui hal-hal yang mereka ketahui melalui naluri seperti yang dilakukan binatang yang tidak berakal mereka hancur celakalah mereka karena mereka mengikuti jejak kain dan meninggalkan diri mereka sendiri demi mendapatkan keuntungan dari kesalahan bileam dan binasa dalam pemberontakan korah Judas mengutip contoh spesifik dalam pemberontakan korah hal ini mengacu pada pemberontakan melawan Musa dan imamat lewi seperti dalam bilangan 16 yang dipercaya dengan hukum dan penasirannya para pemberontak korah datan dan abiram akhirnya ditelan bumi sebagai hukumannya Judas kemudian menerapkan paradigma yang sama kepada umat Kristen perjanjian baru yang terakhir mungkin contoh utama dalam perjanjian baru mengenai otoritas apostolik dalam bidang doktrin yang berasal dari konsili Yerusalem dalam kisah para rasul pasal 15 saya telah menulis panjang lebar tentang peristiwa ini dan bagaimana hal ini memainkan peran penting dalam perjalanan saya menjadi katolik ada 3 poin singkat yang sudah cukup disini yang pertama Dewan tidak hanya terdiri dari para rasul tetapi juga para penatua yang ditunjuk oleh mereka seperti dalam kisah para rasul 15 ayat penghakiman ada di tangan mereka bukan orang awam bukan orang percaya biasa dan bukan gereja lokal ini merupakan hal yang penting karena konsili mengambil keputusan keputusan tersebut diambil oleh para rasul dan non rasul yang menunjuk bahwa ada wewenang yang diturunkan dan dijalankan bersama yang kedua konsili berbicara dengan otoritas Allah dan otoritasnya sendiri sebab roh kudus dan kita telah menyetujuinya seperti dalam kisah para rasul 15 ayat 28 Santo Yaakobus mengutip Amos 9 ayat 11 sampai 12 untuk mendukung keputusan mereka dan penghakiman ilahi diberikan melalui tindakan manusia bukan orang-orang percaya yang berusaha membaca kitab suci sendiri yang ketiga keputusan konsili mengikat seluruh gereja sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam kitab suci ketika Paulus Barnabas dan lain-lain berjalan melalui kota-kota mereka menyampaikan kepada mereka keputusan-keputusan yang telah diambil oleh dewan untuk ditaati para rasul dan tua-tua yang berada di Yerusalem seperti dalam kisah para rasul 16 ayat 4 Oleh karena itu ketika timbul kontroversi di dalam gereja gereja yang akitab biah memberikan keputusan dengan otoritas Allah melalui otoritas apostolik yaitu para rasul dan mereka yang telah mereka tunjuk orang-orang inilah bukan orang percaya biasa orang yang mempunyai wawenang untuk mengajarkan doktrin dan menafsirkan kitab suci dan kesimpulannya gereja katolik mendorong anak-anaknya untuk membaca kitab suci dan memberikan banyak dorongan untuk melakukan hal-hal tersebut tetapi selalu ada dimanapun dibawah bimbingan yang sama yang diberikan kepada orang-orang Bria kasdim etopia dan semua orang Kristen mula-mula yaitu otoritas apostolik meskipun sekte protestan sering mengklaim dalam satu atau lain bentuk bahwa setiap orang percaya diberi kuasa oleh roh kudus untuk menafsirkan kitab suci model ini tidak hanya tidak terlihat dalam kitab suci namun model yang sangat berbeda juga dicontohkan di mana-mana yaitu menafsirkan kitab suci dan mengajarkan doktrin hanya di bawah bimbingan otoritas apostolik beginilah cara gereja alkitab biah beroperasi beginilah gereja katolik beroperasi selama 2000 tahun hingga saat ini demikian semoga penjelasan dari Joshua Charles dalam perjalanannya menjadi katolik dalam mempelajari sejarah gereja katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua dan tetaplah setia pada iman katolik kita sampai jumpa lagi bersama saya Benedikta Salam Sukacita